Instalasi pengolahan limbah tinja Kota Paikombo yang berada di Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lampasi, Tigonagari, Kota Paikombo. Hingga saat ini terus memproduksi pupuk yang merupakan pupuk air limbah domestik yang berasal dari konsumen penyedotan limbah domestik rumah tangga di Kota Paikombo. Bahkan produksi pupuk yang berasal dari kotoran manusia itu telah mencapai 2 hingga 2,5 ton per bulan. Meski belum diproduksi secara komersil, namun permintaan pupuk tersebut cukup tinggi. Terutama oleh kelompok tani yang menanam berbagai jenis tanaman palawija dan tanaman hias. Saat ini pupuk dengan merek palimo itu belum direkomendasikan untuk tanaman pangan karena masih menunggu hasil penelitian. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perubahan dan Kawasan Permungkiman Kota Paikombo Umar Taminanda saat meninjau proses pengolahan limbah domestik rumah tangga di Kota Paikombo menjadi pupuk di IPLT Kota Paikombo. Pengolahan pupuk dari limbah domestik rumah tangga merupakan terobosan inovasi dari IPLT Kota Paikombo. Pengolahan didasarkan pada endapan yang terdapat di IPLT yang selama ini dibuang. Proses pengolahan limbah domestik rumah tangga atau kotoran manusia di IPLT melalui proses fermentasi dengan masa produksi sampai 15 hari sampai selesai atau siap jadi pupuk. Jadi pupuk ini merupakan dari sedimen dari proses pengolahan di IPLT yang dimana prosesnya melalui proses fermentasi lebih kurang selama proses dari sampai pengeringan sampai kepada pencacahan dan sampai produksi itu selesai lebih kurang 15 hari. Sampai saat ini pupuk ini kapasitas kita adalah 2 ton sampai 2,5 ton per bulan. Dan untuk sementara kita sedang melakukan penelitian terhadap produksi pupuk ini apakah kandungannya memenuhi syarat untuk dapat digunakan sebagai tanaman pangan maka sementara kita rekomendasikan untuk tanaman hias. Keperadaan IPLT utamanya untuk membantu pemerintah kota dalam prioritas pengolahan limbah domestik di wilayah Kota Paikombo sehingga dampak negatif dari limbah domestik terhadap pencemaran lingkungan berkurang. Terima kasih telah menonton!